Pasangan Aliyah dan Torik sok berat setelah mengetahui nama selegram Fuji Utami sampai trending di Twitter. Pasalnya banyak fans kecewa absennya selegram Fuji Utami di acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Tak hayal banyak fans Fuji beri sindiran keras pada momen tersebut hingga kini menjadi trending di Twitter. Selain itu sebagaimana yang kita ketahui warganet beri respon menohok saat Tarik Halilintar melamar Aliyah Masaid. Netizen khawatir, adegan Tarik Halilintar berlutut sembari memberikan cincin saat melamar Aliyah Masaid hanya konten belaka. Sama seperti yang pernah dilakukan adik Atta Halilintar ini ke Fuji. Seperti diketahui, Tarik Halilintar resmi melamar sang kekasih, Aliyah Masaid, pada hari ini, Rabu, 15 Mei 2024. Hal tersebut baru saja dibagikan oleh mantan Fuji itu di akun Instagramnya, Tarik Halilintar. Dengan romantis, Tarik pun membagikan momen dirinya melamar Aliyah di sebuah kebun bunga. Dalam foto pertama, Tarik terlihat berlutut di hadapan Aliyah sambil memberikan sekotak cincin. Pada foto yang berikutnya, sahabat dari Aurel Hermansyah ini terlihat memamarkan cincin yang ia dapat dari sang kekasih. Tak lupa, sejoli ini pun kompak memakai pakaian putih dalam momen tersebut, 15.05.2024, tulis Tarik dalam keterangan foto yang ia bagikan, dikutip Tribun News, Rabu, 15 Mei 2024. Sontak unggahan Tarik tersebut mendapat beragam komentar dari netizen hingga rekan sesama artis. Seperti diketahui, Tarik Halilintar sudah serius mempersiapkan pernikahannya. Meskipun masih merahasiakan tanggal pernikahannya, Tarik Halilintar mengatakan persiapannya sedang dimantapkan. Adik Ipar Aurel Hermansyah ini pun berharap semuanya berjalan lancar. Didoyan aja semoga lancar semua urusannya. Insya Allah sekarang sedang memantapkan persiapannya, ucap Tarik, dikutip dari Cumi-Cumi, Selasa, 7 Mei 2024. Bahkan ia berharap untuk menikah secepat mungkin. Dikatakan Tarik, dirinya mengusahakan untuk bisa cepat menikah dengan Aliyah, rencananya secepatnya, ya kita usahakan semaksimalnya, kata Tarik Halilintar. Mengenai rencana pernikahannya, Tarik mengaku menginginkan pernikahan yang sederhana. Yang terpenting bagi Tarik Halilintar adalah kehadiran keluarga. Dream wedding aku sih sebenarnya pinginnya simpel aja, sederhana sama keluarga, terus keluarga-keluarga datang semua lengkap, bebernya. Kabar bahagia yang menyelimuti Tarik Halilintar dan Aliyah Masait rupanya justru direspon negatif oleh warganet. Netizen juga mengaitkan peristiwa itu dengan mantan Tarik Halilintar, Fujianti Utami atau Fuji. Jangan lupa dulu Jarwo pernah lamarin Fuji juga sampai di Gendongdi.